Selamat datang di channel Youtube Ali Gozi Oficial. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Malam itu adalah malam pemborosan sedunia. Dan malam puncaknya kemaksiatan Marajarela, hotel minuman keras dan alunan musik yang menggiring mereka ke dalam gerbang kemaksiatan, membuang waktu dengan sia-sia, tanpa amal ibadah, hanya untuk menunggu perubahan waktu, hingga waktu menunjukkan pukul kosong-kosong. Lalu seluruh dunia serentak meniapkan trompetnya, yang kita tahu itu adalah ciri khas orang Yahudi. Bukankah orang Yahudi merayakan hari besar mereka dengan meniap trompet? Dan di antara mereka yang merayakan pergantian tahun Masehi, umat Islam pun ikut serta merayakannya. Maka dinyalakanlah kembang api, yang kita tahu seperti halnya orang Majusi. Umat Islam yang mengikuti pergantian tahun baru Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang dirahmati Allah, tanggal 31 Desember malamnya seringkali kemudian orang merayakan yang disebut dengan tahun baru. Beberapa di antara mereka mengucapkan Happy New Year dan sejenisnya. Bahkan di antara mereka melampiaskan malam tahun baru itu dengan kegiatan-kegiatan yang amoral. Ada yang kemudian pacaran gila-gilaan, ada yang bahkan sampai berzina, bahkan ada yang melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat-sangat ditentang oleh Islam misalnya syirik karena meramal nasib tahun depan dan seterusnya. Bagaimana sesungguhnya dalam Islam ketika seseorang Muslim, dia mengucapkan kalimat selamat tahun baru apalagi merayakan tahun baru itu. Maka seorang Muslim ketika berpikir, berbuat, bersikap, berkata, dia terikat dengan hukum syariah. Dia tidak sembarangan, ada hukum-hukum yang mengaturnya. Maka dalam Islam tahun baru kita cukup satu, lebaran kita juga ada dua, lebaran Aidul Fitri dan Aidul Adha. Jadi tidak perlu kemudian dalam Islam mengucapkan selamat tahun baru, merayakan tahun baru, karena tahun baru ini adalah tahun baru masehi. Meskipun kita boleh menggunakan kalender masehi, tetapi kita tidak boleh merayakan acara-acara khusus di malam tahun baru tersebut. Apalagi sampai kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang justru itu bertentangan dengan Islam. Jangan sampai tahun baru yang mestinya jadi renungan kepada kita, untuk jadi bahan muhasabah diri kepada kita. Apakah tahun ini amal-amal kita lebih baik daripada tahun yang akan datang? Apakah amal tahun depan lebih bagus daripada amal sekarang? Maka ingatlah, Rasulullah SAW bersabda, merugilah mereka. Siapa mereka? Orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin. Celakalah mereka, kata Rasulullah SAW. Siapa mereka? Hari ini lebih parah daripada hari yang kemarin. Kemarin masih sholat, sekarang tidak pernah sholat. Sekarang dulu pakai jilbab, sekarang sudah melepas jilbabnya. Celakalah mereka. Dan mudah-mudahan kita yang ketiga, siapa dia? Dia adalah orang beruntung. Hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Daripada kita merayakannya, mengucapkannya, apalagi melakukan tindakan-tindakan murahan secara akidah seperti itu, lebih baik kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas, menghisap diri, menghitung diri. Karena sesungguhnya kita pun pasti akan kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi momen tahun baru masehi? Kalau dia memperhitungkan tahun baru itu, dia pasti akan berpikir apa yang akan dia lakukan. Tapi kalau dia tidak perhitungkan, karena memang itu bukan bagian dari agama, bukan bagian dari syariat Islam, tidak dikenal di tengah kaum muslimin, maka dia tidak akan berbuat apapun di situ. Saya lihat ya di sebagian negeri kafir, malah di malam tahun baru itu, itu tidak ada kegiatan apapun. Jadi jam 12 malam itu, kita menengok keluar, itu tidak ada orang petasan dan sebagainya, tidak ada. Padahal ini negeri kafir, tapi mereka bukan ahlul kitab, negeri kafir ini, bukan ahli kitab. Tidak ada yang melakukannya, karena itu bukan kebiasaan mereka. Karena itu sebenarnya di tengah umat Islam ini menjadi masalah karena mereka dijajah oleh kebiasaan bukan dari agama mereka. Akhirnya tersibukkan dengan hal tersebut. Ketika muncul masalah yang tersibukkan, orang-orang mulai bikin berbagai kegiatan di dalamnya. Jelas ya? Akhirnya adalah yang keliru dalam hal yang seperti ini. Tapi sepanjang itu masalah terjadi di tengah kita, ya kita harus berikan solusi. Solusi yang pertama, untuk hal yang seperti ini, kita harus selalu mengingat bahwa seorang Muslim itu tidak boleh menyerupai orang kafir dalam bentuk apapun. Tidak boleh menyerupainya dalam bentuk perayaan, agama mereka, akhir tahun mereka, penanggalan mereka, klender mereka. Itu kita tidak menyerupai mereka dalam hal itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyerupai dalam pakaian mereka. Apalagi dalam kebiasaan-kebiasaan agamanya. Ya, memberi salam natal dan sebagainya. Itu hal yang diharamkan, tidak dibolehkan. Jangan ada yang berkata silam pendapat. Silam pendapat itu orang-orang belakangan yang tidak mengerti. Kalau para ulama terdahulu itu sepakat. Kalau sudah terjadi kesepakatan di masa dahulu, ada yang menyelisih di belakangan. Itu tidak dikatakan silam pendapat. Tapi dikatakan mereka menyelisihi kesepakatan. Orang yang menyelisihi kesepakatan. Dan orang yang menyelisihi kesepakatan itu selalu keluar dari jalan yang lurus. Tidak benar. Orang yang menyelisihi kesepakatan. Ini semuanya dari hal yang harusnya dihindari. Kerana Nabi SAW bersabda. Siapa yang menyerupai satu kaum. Maka dia termasuk dari mereka. Dan Allah SWT berfirman. Kemudian kami jadikan Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari perkara. Ikutilah syariat itu. Dan jangan ikuti hawa nafsu. Orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak boleh kita mengikuti dari tuntunan-tuntunan. Yang bukan tuntunan yang diajarkan di dalam agama ini. Yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.